Hai Assalamualaikum Hai semua berjumpa lagi di channel YouTube Nali punya vlog di video kali ini saya akan membagikan ide jualan cukup gila banget teman-teman ini dari 10 buah sosis jadi 40 buah sosis crispy dan ini bisa jadikan ide jualan di rumah dan bisa dijadikan frozen ini tahan hingga satu bulanan ya teman-teman dan ini serasanya itu super enak banget Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya yuk simak terus videonya jangan lupa like comment subscribe channel YouTube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah langsung aja disini saya punya sosis ini saya pakai mark Bonbon isi 50 biji harganya 27 dan saya beli di agen sosis ya teman-teman ingat kalian kalau beli sosis harus beli di agen sosis karena lebih murah ini menurut saya juga udah lumayan enak cocok banget buat ide jualan dan langsung aja kita akan buka sosisnya tapi ini saya nggak bikin semua ya teman-teman saya bikin secukupnya aja ini saya pakai 10 biji Nah kalau kalian mau bikin lebih banyak bisa dikalikan aja ya untuk bahan-bahannya disini saya pakai 10 biji aja nah kalau udah kita akan kupas kulitnya karena disini kulitnya nggak bisa dimakan ya teman-teman kita akan kupas aja nah kalau udah selesai dikupas plastiknya langsung aja kita ambil satu buah sosis dan kita akan belah menjadi dua di tengah-tengah dan kita akan potong lagi berarti kita potong menjadi empat bagian ya teman-teman pastikan sama rata ya teman-teman pastikan kalian gunakan pisau yang agak kecilan aja itu lebih gampang lebih mudah dan kita lakukan semuanya sampai semua selesai ini cocok banget buat ide jualan kalau kalian buka sosis goreng atau buat titipin di warung-warung ini cocok banget cemilan super praktis dan juga enak dan untungnya super banyak banget nah kalau udah selesai semua langsung aja kita ke bahan lainnya disini saya punya 70 gram tepung terigu dan secukupnya tepung panir dan langsung aja saya akan pindahkan ke wadah yang lebih lebar supaya nanti lebih gampang ya dan tuang air sedikit demi sedikit kita kasih penyadap rasa lada bubuk bawang putih bubuk atau bawang putih yang dihaluskan kalian bisa pakai satu atau dua siung kita aduk sampai benar-benar tercampur rata tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya itu tidak terlalu kental juga encer banget ya teman-teman jangan lupa untuk ditambahkan garam secukupnya nah jangan lupa untuk dikoreksi rasa terlebih dahulu ya teman-teman ini rasanya sudah super enak banget untuk tekstur kekentalannya seperti ini ya teman-teman dan langsung aja kita ke cara membuatnya pertama kita celupkan sosis ke bahan basah lalu kita masukkan ke tepung panirnya kita ambil empat buah dulu ya teman-teman jangan terlalu banyak-banyak soalnya nanti biar tidak berdempetan satu sama lain biar nanti hasilnya rapih dan juga cantik langsung aja kita sahur-sahurin seperti ini pastikan kalian menggunakan sendok ya supaya nanti tangannya nggak menempel di tepung panirnya jadinya tepung panirnya tuh nggak nggak kebuang banyak jadinya harus seperti ini ya teman-teman nah langsung aja kita celupin lagi ke tepung basahnya lagi ini cukup dua kali pencelupan aja ya teman-teman nah untuk kedua ini cukup untuk kita agak tekan-tekan sedikit tapi jangan terlalu kencang banget ya teman-teman kita tekan-tekan seperti ini supaya tepung panirnya mau menempel semua dan kita akan diamkan beberapa saat supaya si tepung panir dan tepung basahnya itu bener-bener menempel dan udah nggak lemes gitu ya teman-teman udah agak kaku gitu kita akan diamkan beberapa saat nah ini setelah beberapa saat bentuknya seperti ini teman-teman nggak yang lembek banget gitu nah kita akan letakkan ke wadah lain cukup mudah dan super simple banget dan kita akan lakukan ke semuanya sampai semua selesai selamat menikmati 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 semua, ini hasilnya super montok-montok banget ya teman-teman ini kalian bisa jual dengan harga seribuan atau disesuaikan dengan modal teman-teman aja, ini modalnya cukup receh banget teman-teman, dan untuk cara menyimpan di freezer, kalian bisa taruh di tempat wadah kotak seperti ini atau di dalam plastik yang tanpa kedap udara yang rapat gitu nyimpannya, dan ini bisa taruh di freezer, lemari es, bisa tahan 1 bulan, kalau di kulkas biasa 5-6 harian aja ya teman-teman, dan untuk cara menggorengnya cukup mudah banget, dan langsung aja kita akan menggorengnya nah disini saya sudah siapkan minyak panas, gunakan api sedang ya, supaya nanti gak cepat gosong dan ini gak perlu dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, karena tepung panirnya nanti tidak akan rusak, tapi dia tuh bentuknya nanti bagus gitu teman-teman jangan lupa dibalik, supaya matengnya merata nah kalau udah mateng kita bisa tiriskan disini saya akan goreng secukupnya aja teman-teman sebagai contohnya aja ini kalian bisa jual di warung-warung atau jualan keliling atau jualan di depan sekolah madrasah gitu ini juga cocok banget buat tambah-tambah modal kalian, ini dijamin mau udah receh, tapi untungnya gak recehan ya teman-teman, nah kalau udah langsung aja kita sajikan nah untuk menyajikan, kalau kalian mau titipin di warung-warung ya, kalian bisa di isi 4, atau isi 5, atau isi 6 untuk harga jualnya, kalian bisa dihitungkan aja modal ya, ini dijamin untungnya itu super banyak banget kalau kalian jual seribuan, itu udah untuk super banyak banget, atau 2000 dapat 3, itu juga super banyak banget, atau satu cupnya, kalian bisa jual dengan harga 5000, isi 6 itu juga udah untung banyak banget teman-teman, nah untuk menyajikannya kalau kalian mau jual di rumah aja kalian bisa sajikan dengan saus juga mayonaise seperti ini, supaya lebih menarik anak-anak juga suka, ini dijamin anak-anak suka banget, dan langsung aja kita akan cicipin, bismillahirrahmanirrahim mari makan hmmm, rasanya tuh enak banget garing di luar, dan lembut di dalam apalagi kalau udah kegigit sosisnya ya, ini sangat enak banget, karena tadi bumbunya itu cukup mantep banget ya, dan juga paduan tepung, dan juga sosisnya itu sangat cocok banget, apalagi tambahin saus dan juga mayonaise, ini ya waktu saya buka, anak-anak tuh pada suka banget, dia suka beli gitu ya dipakai topping, saus dan juga mayonaise, ini dijamin laris manis oke teman-teman, semoga resep ini bermanfaat dan berkah buat kalian maaf ya, jika ada salah-salah kata jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga subscribe, buat kalian yang belum subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati